Calon pengantin pria asal Magetan yang tidak hadir pada saat akad nikah dan resepsi pernikahan sempat menggadekan motor untuk membayar elektron di acara pernikahannya tersebut. Namun entah kemana, sang pria kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Kades Jonggrang, Kecamatan Barat, Kau Fatir Magetan, Warsito menceritakan bahwa Gandhi Alfian, calon mempelai pria yang tidak hadir pada saat akad nikah dan resepsi pernikahan sempat menggadekan motor untuk membayar elektron. Gandhi memang tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai acara pernikahannya sehingga ia harus menggadekan motornya. Namun tidak tahu kenapa, pasca itu ia kabur dan tidak hadir dalam acara pernikahan sehingga pernikahan dengan calon istrinya, Ranting Delima, itu pun gagal. Namun kedua belah pihak keluarga mensepakati biaya pernikahan sebesar 45 juta rupiah ditanggung bersama. Masing-masing keluarga menanggung biaya separuh atau 50 persen. Elektron itu, itu kan yang harus dibayar, makanya cari uang kita menggunakan karena tidak ada uang kita gadekan sepeda motor itu. Nah setelah menggadekan itu, dia tidak kembali lagi. Di situ tidak kembali lagi. Terus selanjutnya sampai ijar tidak datang, sampai resepsian tidak datang, tapi untuk pihak keluarga datang ke sana. Di situ Bapak Ibu. Di situ itu. Yang intinya setelah selesai resepsian, adanya suatu pertemuan. Nah pertemuan itu untuk semua biaya ditanggung 50-50. Jadi 50 persen, 50 persen di situ itu. Jadi dengan batas berapa itu satu bulan. Satu bulan. Apabila satu bulan tidak memenuhi dengan selat penyataan itu, mungkin akan dibutuh secara hukum. Seperti diketahui, ranting delima warga Mos Patimaketan gagal nikah karena calon suaminya Gandhi Alfian tidak hadir saat acara pernikahan. Video resepsi pernikahannya pada tanggal 8 Mei 2022 itu sempat viral di media sosial. M. Ramsi, JTV, Maketan